Intro Safari Ketua Umum Nasdem Surya Palo ke Gerindra dinilai memunculkan celah untuk mau berkoalisi dengan partai lainnya di pemilu 2024. Surya Palo memang baru saja bersilaturahmi dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada minggu kemarin. Melihat itu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pun menggoda Nasdem untuk mau bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bersama Gerindra. Ketua DPP Daniel Johan dilansir dari Tribunnews.com mengatakan akan dengan senang hati jika Nasdem mau bergabung bersama PKB dan Gerindra. Namun Daniel menegaskan komposisi calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres tetap ditentukan Prabowo dan Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar atau Caimin. Di sisi lain dia menuturkan pihaknya juga nantinya akan mendengarkan masukan Partai Nasdem apabila bergabung. Daniel menjelaskan pertemuan Palo dan Prabowo merupakan momen saling berbagi informasi serta ide dan gagasan untuk membangun Indonesia. Sebelumnya Partai Gerindra dan Partai Nasdem saling menghormati perbedaan keputusan politik jelang pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai mendapat kunjungan silaturahmi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo. Untuk diketahui jelang Pilpres 2024, Gerindra telah membangun koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sementara itu Nasdem membentuk koalisi perubahan bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Senada dengan Prabowo, Surya Palo mendorong semua pihak agar menjadikan penyelenggaraan pemilu sebelumnya sebagai pelajaran demi kualitas pemilu yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.